Sebagian air laut pantai timur Pangandaran berubah warna menjadi kecoklatan, perubahan warna air laut ini, terjadi di saat sejumlah wilayah di Kabupaten Pangandaran di Guyur Hujandera sejak Kamis, 6 Juli 2023, kemarin, tampak jelas, air laut yang dekat dengan bibir pantai timur Pangandaran berwarna kecoklatan. Sementara, air laut yang berada di tengah berwarna biru pada umumnya. Selain itu, kondisi ombak dan angin pun khususnya di pantai timur Pangandaran cukup tinggi dan kencang. Satu tokoh nelayan di pantai timur Pangandaran, Sakyo Andrianto mengatakan, air laut berubah warna kecoklatan karena cuaca hujan deras yang terjadi semalam di Pangandaran. Jadi, itu pertemuan arus air sungai dari pegunungan dan air laut. Ujar Sakyo dihubungi tribunjabar.id melalui WhatsApp, Jumat, 7 Juli 2023, pagi. Apalagi, di pantai timur Pangandaran itu ada 3 muara sungai besar yang mengalir ke laut. Makanya, air dari pegunungan dan dari mana-mana masuk ke laut, katanya. Kemudian, saat ini sedang pancaroba atau peralihan musim dari musim kemarau ke musim hujan. Jadi, air laut sekarang sedang rop. Terus, air sungai juga sedang meluap, ucap Sakyo, untuk kondisi rop air laut khususnya di pantai timur Pangandaran, itu memang cukup besar. Air lautnya meluap dan banyak yang tumpah ke jalan wisata pantai timur, ujarnya.